Pemirsa pemerintah kota Cimahi melalui dinas memadam kebakaran sabtu siang melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Pustikpom Kodiklat Ade di kawasan Baros, Cimahi. Penyemprotan tersebut dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 di sekitar markas Pustikpom. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dinas kebakaran kota Cimahi berkapasitas 5000 liter dan 8000 liter sabtu siang melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan markas Pustikpom Kodiklat Ade di kawasan Baros, Cimahi. Penyemprotan dilakukan ke seluruh area Pustikpom Kodiklat Ade yang merupakan tindak lanjut pemerintah kota Cimahi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan Pustikpom. Ini ada permohonan khusus dari pihak Pustikpom untuk memutuskan penyemprotan jalan disinfektan ke pemerintah kota Cimahi yang selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah menunjuk pihak pemadam kebakaran kota Cimahi untuk melakukan penyemprotan di area mako Pustikpom Cimahi. Ini dikerahkan untuk satu unit pancar kapasitas 5000 liter, kemudian unit support untuk supply dengan kapasitas 8000 liter. Sebelumnya sebanyak 99 personil TNI Angkatan Darat di lingkungan Pustikpom Kodiklat Ade Cimahi terpapar COVID-19 hasil swab test pada 3 Juli 2020 lalu.